Ngapain beli handphone mahal-mahal kalau coba buat cek e-money aja? Mendingan beli RAS aja, tuh. Gue seneng sih sama RAS yang terbaru sekarang. Kenapa? Karena rubahnya nggak gitu banyak. Tapi perubahannya masih pun terlihat kecil-kecil, tapi merupakan cukup signifikan. Dan harganya juga nggak naik banyak-banyak. Harganya sekarang Rp310.000.000 atau Rp299.000 untuk tipe manualnya. Kalian penasaran nggak? Barangkali masih penasaran ya. Kira-kira kenapa yang bikin RAS ini masih laris manis di tahun 2024 gitu loh. Udah beberapa bulan belakangan, atau mungkin sudah bertahun-tahun kali ya. RAS tuh selalu nongkrong nomor satu ya dibandingin pesaing-pesaingnya. Dia tentunya kerja-kerjaan sama Terios, bahkan sekarang kerja-kerjaan sama XL7. Tapi kayak rasanya mustahil XL7 buat mengalahkan si RAS ini. Penasaran nggak apa aja sih promo-promonya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak-Ibu semuanya. Perkenalkan dengan Wanda. Saya lesa konsultan dari Tunas Toyota Latumenten. Untuk alamat dealer kita sendiri, beralamat di Jalan Profesor Dr. Lamenten, Jelambar, Jakarta Barat. Patokannya sendiri pas di samping apartemen Menara Latumenten. Selain showroom, kita juga ada bengkel untuk servis dan spare part. Jadi untuk Bapak-Ibu yang udah memiliki mobil Toyotanya, bisa hubungi Wanda untuk booking servis. Khususnya di area Jakarta Barat nih. Kembangan, kebenjuruk, Jelambar, Sleepy, bisa hubungi Wanda. Nanti Wanda bantu bookingkan servisnya. Atau Bapak-Ibu yang ingin nyari mobil Toyota. Nah, di bulan ini yang paling tepat. Di bulan ini lagi banyak promonya. Promo akhir tahun dari Tunas Toyota Latumenten. Nah, kalau mau yang lebih gedean dikit, kita punya All New Fortuner yang udah facelift. Siapkan aja DP mulai dari 90 jutaan atau mau cicilan mulai dari 8 jutaan. Ada juga mobil keluarga terlaris di Indonesia sepanjang masa. Innova Ribbon. Cukup siapkan dana 50 juta aja. Atau mau cicilan mulai dari 6 jutaan. Nah, di samping saya ini ada Low SUV terlaris di Indonesia. Rush GR Sport. Untuk memiliki mobil Rush GR Sport, Bapak-Ibu cukup siapkan dana 15 jutaan aja. Dan cicilan dimulai dari 4 jutaan. Nah, untuk Bapak-Ibu semuanya, kita juga ada program Bunga 0% dan kita juga bekerjasama dengan Bank Sariah. Tentunya tenor kita bisa sampai 8 tahun. Nah, Bapak-Ibu sekalian gak usah khawatir karena kita juga bisa terima tukar tambah dengan berbagai macam merek harga terbaik. Tentunya dengan Wanda di tengah Toyota Latumenten. Nah, biar makin mantap nih, Bapak-Ibu kita juga punya test drive. Ada beberapa unit seperti Veloz, Agia, dan Yaris Cross. Jika Bapak-Ibu belum sempat datang ke dealer, kita bisa antarkan unitnya ke rumah atau ke kantor Bapak-Ibu. Tinggal share lock aja. Untuk info lebih lanjut, Bapak-Ibu bisa hubungi Wanda di nomor 0888-0122-4900. Atau boleh langsung berkunjung ke dealer kita di Jalan Profesor Dr. Latumenten, Jelambar, Jakarta Barat. Tapi janjian dulu dengan Wanda ya. Jangan lupa. Terima kasih, Bapak-Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, jadi kalian nggak perlu beli handphone mahal-mahal kalau buat sekedar ngecek flash buat e-money maupun dari yang mandirinya. Karena di Head Unity sekarang sudah bisa cek. Termasuk sudah bisa marakas, Android Auto, Apple CarPlay, cukup lengkap banget. Kunci seperti ini, tombol lock, unlock, dan dia tetap ada kunci manual biasa. Menurut gue ini sangat praktis banget. Dan kalau kalian pakai mobil ini, kalian nggak perlu pamer. Kunci tinggal kantong, nggak perlu. Cukup dikantongin aja. Nih, tuh. Sama persis kan? Sama persis sama mobilku, mobilku sendiri sama. Lo sedangnya tampak depan, tidak banyak perubahan yang seperti saya bilang kemarin. Kecuali kayak misalnya grillnya, sekarang berubah ya. Jadi sekarang eranya sudah black-black glossy. Bahkan even Mazda-Mazda pun juga sekarang jadi era black glossy. Black glossy, black glossy, termasuk undergar depan sini. Dan di sini berubah warna ya. Desainnya juga berubah, dan di sini warnanya jadi kayak grey. Foclamp-nya masih halogen biasa. Perlampuan sudah multi-refactor LED, dan sudah ada lapi dengan automatic. Cuman sayangnya belum ada lapi kayak auto. Autonya tuh belum follow me home kayak gitu loh. Kalau kayak beberapa mobil kayak si Veloz, Innova itu kan sudah ada follow me home. Sayangnya belum ada sih. Tapi looks dari tampak depan kayak gini. Bisa dibilang mobil ini timeless lah ya. Bahkan lampu belakangnya aja ditiru sama si Xenix. Ya kalau kita ngomongin mesin. Nih saya mau kasih lihat teman-teman. Mesinnya tuh masih sama sama mobilku. Ya, 2NRVE, dual VVTi. Tenaganya tuh sekitar 104 PS. Torcenya sekitar 136 Nm. Yang saya suka dari res pertama tuh kenapa? Karena pake mobil ini tuh worry free. Jadi kita mau pergi nih ya, road trip. Misalkan gue nih, gue paling jauh kan ke Mojokerto, Magelang. Gunung Kidul juga udah pernah. Kelembah Panjawoyan di Majalengka juga pernah. Itu ngeri banget loh asli. Ini air intake-nya. Bayangin loh setinggi ini. Tinggi saya ini 163 tuh. Cukup tinggi banget kan. Tentunya remnya sudah ABS, EBD. Sudah ada heel start asli juga. Emergency brake sinyal juga ada. Jadi kalau pada saat kalian kenceng, ngerem dadak. Nanti lampu hasilnya tuh akan berkedip secara cepat. Jadi mobil di belakang juga lebih safety. Tapi tetep ya, mobil ini kalau misalkan ada yang bilang limbung-limbung segala macam. Mendingin kalian tambahin tuh balance damper di susulensi belakang. Itu lumayan cukup bikin stabil sih. Nih, lewat mesinnya seperti ini. Jadi mesin sama dipake sama Veloz. Cuma bedanya ini metiknya masih konfesional. Jadi gak perlu khawatir kuat nancak apa enggak. Udah pasti kuat nancak. Biarpun agak lemot, tapi dia kuat nancak. Gak perlu khawatir. Saya rasa ya, orang yang mau beli Rush. Itu gak perlu test drive. Kayak dulu gue juga gak perlu test drive. Ini barangkali mau ngukur garasi ya. Panjangnya tuh 4435, wheelbase-nya 2685. Cenderung memang mobil ini bisa dibilang tuh gak sepanjang brand-brand lain untuk wheelbase-nya. Tapi ya, cukup compact buat harian. Gue juga pake harian sih. Tapi baris ketiganya gue lipat. Dan sekarang berubah eranya kan. Sekarang RRF Black Glossy. Nih, side cladding. Cuman di bagian sini side-side-nya tetep bahan dop. Jadi mungkin kalau kena pentalan kerikil dan lain-lain itu gak baret ya. Gak sakit gitu. Tapi side body moldingnya beda nih. Black Glossy perpadu sama warna-warna grey kayak gini. Fileknya desainnya beda. Ya kan? Sekarang machiningnya silver, hitam. Eh sama sih. Desainnya aja beda. Dan profile band yang dipake itu 215, 60, ringnya 17. Depan cakram, belakang masih tromol. Remnya ABS, CBD udah. Tapi kalau misalkan kalian mau lebih cakep lagi, disini dikasih stiker aja. Kasih stiker, itu jadi cakep lagi. Terus kalau ada yang komen, Mas sayangnya RAS belum dikasih TPMS ya. Banyak dagangan guys. Dagangan saya aja jual TPMS. Gak perlu khawatir. TPMSnya cukup lumayan kebantu. Dan beberapa kali mencegah waktu itu gue hampir bocok total. Itu lumayan cukup ngebantu. Dan spionnya sekarang dibikin hitam. Ada lampu sein. Tapi dia retractable-nya tuh pada saat, Kalau pada saat unlock kan, Kayak gini nih ya. Saya kasih contoh ya guys. Ini kan nutup. Pada saat saya buka, Dia gak balik lagi. Balik lagi pada saat gue stutter. Kayak gitu sih. Ya buat safety sih. Ada talang air, ada roof rail. Yang gak pernah gue pake. Tapi ada. Kuat kok dia. Dan handle-nya tuh sudah dilengkapi dengan smart entry. Kiri, kanan, dan belakang. Di lapis black glossy. Ada window line chrome. Ini bahan dock. Terus, Ya seperti biasa gue sampe bawa meteran nih. Kalau misalkan di browser, Memang sekitar 2,2. Tapi kalau disini kan agak cukup panjangnya. Hampir 30 cm. Tapi di bagian dalam kan tentunya masih ada titik yang lebih rendah ya. Tuh, cukup tinggi. Jadi setidaknya ini gak kena trotoar. Kalau kalian mepet-mepet gitu loh. Tengnya BBM. Letaknya di sebelah kanan. Bisa muat 45 liter. Tapi memang disarankan, Itu pake Pertamax ya. Tapi kalau pake Pertamax masih bisa. Tapi per sekarang, Kalian cek deh. Itu harus pake barcode deh kayak gitu. Nah, Ini lebarnya 1695. Tingginya sekitar 1705. Antena syakfin. Spoiler, ada hammers up lamp. Defogger ada. Lampunya hampir sama dengan Xenix. Xenix yang Nero dia. Disini sekarang dibikin kayak black glossy. Desain underguard belakang juga sudah beda. Ini warnanya desainnya juga beda. Ada parking sensor. reflektor, reflektor, ban serb di bawah sama dengan keempat ban lainnya. Ada kamera mundur. Ada smart entry juga. Tuh. Bisa dioperasikan dari sini. Baris ketiga jujur aja. Mobil gue sendiri jarang gue pake. Paling gue pake kalau pas mudik lebaran. Ada septibel kiri kanan. Ada power outlet juga. Ini ada lampu bagasi. Dan dongkrak-dongkrak letaknya gak ada disini. Karena letaknya ada di baris depan. Termasuk alat pemadam di depan juga sih. Ini kayak kotak obat, skitur pengeman. Dapat tatakan plat kayak gini sih. Jadi kesimpulannya gimana mas lu? Jadi kalau mobil ini yang bikin pertama laris tuh desainnya dulu. Orang Indonesia tuh mau fitur secanggih apa itu kayak mikir-mikir nomor sekian. Desain dulu orang masih suka ya. Dari tampak depan samping belakang orang suka. Terus yang kedua dia tiga baris. AC double blower. Fitur entertainment cukup oke. Dan ground clearance juga kalian bisa lihat sendiri. Ya cukup tinggi. Dan bisa dibilang ini mobil sisa-sisa terakhir peninggalan yang RWD. Karena Avanza sama Veloz udah berubah jadi FWD. Tinggal dia sama Terios. Ini mungkin yang bikin dia laris manis gitu loh. Dan tentunya brand sendiri Toyota-nya. Jadi orang rata-rata mungkin kalau mobil pertama beli ini gak perlu khawatir. Nanti kalau dibosen mau jual harganya masih bagus. Kita dengar suara speakernya. Tadi saya mute. Kalau di mute itu adalah pencet dan tahan tombol mode. Kalau misalkan mau normalin, pencet tombol volume atasnya. Terima kasih telah menonton! Nih, kalau mute tinggal pencet dan tahan tombol mode. Dia akan ke mute sendiri. Dan ini ternyata gak keputus, gak kayak Veloz. Ini lebih praktis. Dan tentunya sudah bisa apa aja mas Tegu. Tuh bisa Android Auto, bisa Apple CarPlay. Auto Link nanti saya bikinin tutorial tapi next time aja. Dan ada app aplikasi lain. Kayak misalkan ngecek e-money. Tuh, ada live-in mandiri. Ada flash. Jadi kalian cukup tinggal pilih kayak gini aja. Terus kartunya kalian taruh disini aja. Dia udah langsung gini. Jadi kalian gak perlu beli handphone mahal-mahal ya. Jadi gimana teman-teman? Mesti banyak yang ngatain. Waduh, ini kayak head unitnya kayak aftermarket tapi gak apa-apa. Yang penting fungsinya mirip kayak Fortuner. Dan yang paling signifikan adalah. Plafonnya dibikin hitam semua. Banyak yang ngatain ini mirip peras tapi gak apa-apa ya. Terus disini juga dirubah juga nih tuh. Jadi udah gak ada lagi cerita. Kayak ring lightnya tuh disini. Ringnya tuh adalah hilang. Ini lebih rapi. Disini untuk dashboardnya dibikin hitam. Termasuk sebelah sini soft touchnya hitam semua. Kayaknya dia ngedengerin suara. Suara ini deh. Pemirsa gitu loh. Setelah udah kulit ada emblem GR di sebelah sini. Ini meter cluster masih sama persis. Sama persis ya. Disini ada ring shock semuanya sama persis. Tempat kabel itu sama. Palingnya beda ini. Yang punya aku kan belum ada emblem GR di karpet sama di headrest. Itu aja sih. Dan ini desain. Untuk ini menurut gue ada next Toyota dirubah deh. Ini cukup gak ergonomis. Jadi taruh minuman gak bisa gede-gede. Dan aslinya tuh mirip yang Therios kemarin saya bilang. Aslinya kayak gitu. Rem tangan masih manual. Dan Maticnya ada PRN D32L. Jadi kalau misalnya pas ditanjakan agak curam. Cukup pindahin ke L gini aja sih. Tapi yang paling oke menurut gue adalah head unit. Ini sama ini. Gimana menurut kalian? Wheel base-nya 2685. Saya sekarang boleh meteran buat ngukur ya. Bukan pintunya dari bagian dalam sini. Dari bagian dalam. Sampai sini tuh sekitar. Ini 97. Hampir 97 ya. Iya memang gak lebar-lebar banget. Gak selebar kayak R3. Tapi cukup lah. Nih cukup buat masuk. Di sini juga ada kayak step cover. Jadi kalau misalkan bodynya tuh gak langsung kena sepatu gitu loh ya kan. Nih cukup masuk. Cukup enak. Cuma memang. Kalau namanya RAS ini. Karena dia FWD. Otomatis ada imbasnya. Sebelah sini ada agak gundukan. Ya kan. Ada karpet. Ada isofix. Cantolan baby car seat. Headrest R3. Ya. Isofix. Udah ada juga airbag sampe pilar-pilar. Lampu interior. Ini sekarang udah hitam. Dan ini safety belt untuk penumpang tengahnya. Paling aja DPR adalah. Kalau di sini. Ini kan agak. Ini agak nongol ya. Ini gak boleh didudukin. Ati-ati bisa kena tulang ekor kan. Ini mungkin jadi catatan buat Toyota. Dibenerin. Kayak punya Veloz atau Avanza tuh udah rapi loh. Kayak gini. Dan sekarang. Satu lagi kelewatan. Ini ada power outlet. Dan ini menurut gue. Desainnya kayak agak. Cukup mengkhawatirkan. Khawatirkan. Punya gue udah patah. Keinjek sama ponakan kan. Dan masuk ke baris ketiga. Cukup gampang gak? Gampang. Cuman hati-hati. Kalau misalkan nutup. Nanti bisa ke jepit ya. Nih. Kayak gini. Nah. Nih teman-teman biar bisa lihat. Tuh. Khawatirnya pada saat teman-teman nutup. Kakinya di sini. Wah ini keinjek bisa bahaya nih. Nih. Nih teman-teman bisa lihat. Duduknya memang agak sedikit. Jongkok kayak gini. Ada hand grip kiri dan kanan. Ya kan. Tapi minusnya. Kalau pelafon dibikin hitam. Jadi berasa tuh kayak agak sempit banget. Kalau yang tadinya kayak mobil gue tuh kan. Terang ya. Itu agak lebih lega. Nah di sini. Cenderung malah lebih sempit. Ada cup holder kiri kanan. Power rotor di sini. Nggak perlu rebutan untuk tempat charge. Dan safety belt kiri dan kanan. Ya kalau bisa dibilang. Rush ini paling enak menurut gue adalah. Baris pertama dan kedua aja. Ketiga ya agak sempit. Tapi kepake banget pada saat mudik. Jadi gue bisa buat pergi rame-rame. Gimana Mas Teguh? Masih worth it nggak? Pakai Rush di 2024. Wah kalau ditanya gitu ya masih aja sih. Sebenarnya sekarang. Rush sama terios tentunya kan. Jadi generasi terakhir yang penggarakan roda belakang. Terus masalah ganteng tuh kan subjektif dan soal selera. Tapi dengan desain sekarang ngikutin perkembangan zaman nih. Sekarang eranya black glossy-black glossy kayak gini ya. Iya pastinya ya. Mas sebenarnya kasih alasan. Kenapa Rush ini masih laris manis. Masih bertengger ke nomor satu. Kalau kita bilang SUV low. SUV paling laris untuk saat ini emang di Rush. Itu pasti banyak alasan nih customer sendiri. Untuk berkendara customer itu. Bawa medan apapun oke. Dibawa ke area seperti apapun oke. Dan memang sih. Kalau customer memang sebagian banyak yang bilang. Wah agak limbung. Itu balik lagi ke selera customer. Kenyamanannya itu. Karena memang dia itu kan tinggi ya guys. Tinggi. Teman-teman tadi lihat sendiri kan. Hampir 30 cm. Kalau di bagian luarnya. Hampir 30 cm cukup tinggi banget. Dan saya sudah pakai mobil ini sampai Mojekerto. Sampai Magelang. Lembah Panyewoyan. Jauh-jauh kan. Pengandaran juga udah pernah. Naik turun gunung ya kan. Cukup irit. Bahkan ketemu. Terakhir saya kemarin ke Bandung mas. 1 banding 21 loh. Hampir nggak percaya. Itu pakai shell super. Iya kan. Pas ditol. Tapi terakhir-terakhir karena macet ya guys. Bandung ketemu 1 banding 13. Jadi cukup irit. Pesan saya cuma satu. Kalau cari mobil harus apa mas? Kalau cari mobil itu. Bapak Ibu sebelumnya cari Wanda dulu. Tanya ke Wanda dulu. Mau Bapak Ibu itu gimana. Kondisinya gimana. Infokan ke Wanda semuanya Bapak Ibu. Untuk harganya sendiri kita itu diras di Arametic ini di 310-450 OTR plat B ya di Jakarta. Itu nanti Bapak Ibu bisa info sendiri. Areanya mana kita nanti infokan harganya. Nah kalau kredit? Untuk kredit sendiri kita ada program promo DP minim. Mulai dari 10% atau 15 jutaan. Nah nanti teman-teman kalau misalnya taktokan. Mas saya pengen cicilannya 3 juta. Saya mau beli cash. Saya mau beli COP. Langsung hubungi mas Wanda aja. Nomornya first saya taruh di layar. Kalau nggak deskripsi. Kalau nggak pin komen ya. Jadi kesimpulannya mobil ini masih worth it nggak? Masih aja. Buktinya masih bertengkar nomor 1. Ini cocok buat mobil pertama. Kenapa? Orang kalau mobil pertama kan suka bosen ya 3 tahun lain ya. Bosen. Kalau dijual harganya masih bagus. Jamin. Dijamin, dijamin itu. Atau kalau kalian lagi cari mobil-mobil yang tipe lain. Nanti langsung taktokan sama mas Wanda aja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa follow Instagram saya atau Instagramnya sama Wanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax